Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku lagi buka si kurma Aku mau ajak kalian cobain makanan Ini tuh aku tau makanan ini adalah istilahnya itu apa ya Takjil, takjil tau takjil kan makanan menjelang buka puasa Ini tau dari temen sefilaku di orang bosnia Katanya ini tuh takjil orang bosnia punya tuh kayak gini gitu ya Jadi itu harus ada kurma, butter, ini butter, ini salty butter Sama kacang terutama almond yang dibutuhin Jadi aku udah bawa tiga ini Mari kita coba ya guys ya Itu enak banget aku tuh pertama kali cobain tuh aku tuh langsung ketagihan gitu ya kan Maksudnya kok aneh gitu butter sama kacang Tapi rasanya tuh enak banget Ini aku coba dulu ya Aku akan kasih tau kalian Banyak itu tiga aja butter, kurma, sama almond Nih dibelah kurmanya kayak gini Terus tengah-tengahnya itu diisi butter Nih butter nih ya Nih butter Nih butter Kita taruh kayak kalian isi roti lapis gitu Nih tuh Nih bikinnya diisi Kedalamnya seperti ini Lalu Diisi dengan almond Nih kayak gini Isi dengan almond Aku almondnya banyak Jadi satu ini aku isi dua Tuh kayak gini Kayak begini ya guys ya Aku bawa tujuh Tujuh pieces dari kurma Jadi aku akan buat semuanya Ini Makanan takjil Tapi yang kita tidak makan sebagai takjil Tapi ini juga bisa aku jadikan cemilan loh Aku sering jadikan cemilan kalo di kompon guys Karena enak gitu Enak gimana gitu Sekali ngerasa aneh gimana sih Almond makannya campur butter Campur kurma Gitu Masukin Usah ya Ini memang aku ngambil kurmanya Kurma dari pesawat ya Jadi udah memang tidak ada bijinya Ini aku ambil kurmanya ini yang sukari Yang lembek gitu loh Sukari Sukari ini lembek lembut gitu Aku suka Oke begitu Aku bikin dulu ya guys ya Sampai jumpa 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 Oke jadi ini udah selesai Aku buat aku prepare ada 7 pieces Isinya ini Seperti yang aku jelaskan Ada almond, butter, sama kurma Ini tuh takjil, dessert Kalau buat aku sih karena ini bukan Ramadhan jadi buat aku ini bisa dessert Bisa cemilan ya, tapi kalau Di bulan Ramadhan, bulan puasa Ini tuh buat orang Bosnia, ini tuh takjilnya mereka Kalau kita kan bawan atau apapun Mereka takjilnya seperti ini, mari kita coba ya Ini udah aku buat ada 7 pieces ya guys Mari kita coba, ini yang pertama ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya tuh Kurmanya manis Ini butternya yang salty atau yang asin Manis, campur asin Creamy Ditambah Ada almondnya Rasanya jadi nutty Kacang-kacang itu Parah Enak banget guys Parah Ini emang cocoknya itu Diolesin butternya Itu memang yang salty yang asin ya Kalau yang salty itu bakal gak keluar rasanya Ini the best banget Parah Seenak itu Kalian harus coba Kalian harus cobain ini Buat di rumah kalian Aku udah makan 3 Sisa 4 Buat nanti lagi Banyak sama butuh firma Almond Sama butter Butternya merek apa aja Pokoknya butter Yang asin Ini yang ada di pesawat aja Aku ambil Aku mau aja kalian makan Makan ini Mie sedap Mie sedap Rawit 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 Ini dibawa nama Mabespori Baunya tuh bener-bener Rawit banget Rawit banget Sampai ngegerak Ini aku tambahin topping Tahu Dengan bakso Tahu dengan bakso Ini bir Bir halal Bir Arab Saudi Tuh non-alkohol Halal Tuh halal Bir halal Tuh Ada air putih Ini mari kita coba ya Aduh Mari kita coba Ini tuh dingin ya Ini tuh musim panas di London Tapi tahun ini tuh London tuh Biarpun musim panas Dia tuh dingin Hujan mulu Beda kayak Seperti tahun lalu Dia tuh musim panas Bawal 30 derajat ya guys Ini tuh enggak Nih Kayaknya aku bawa ini Aku coba Aku coba kuahnya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Kuahnya aja pedes banget guys Tahu Bakso Kalo masih kurang Ada nasi nih Aku bikin nasi saset Kalo masih kurang ya Rasanya tuh Bener-bener pedes Cabai rawit tau enggak Cabai rawit setan yang merah itu Kalo aku bilangnya tuh Cabai rawit Madura Gawanya Gawanya nikmat mana yang kau disetai aku tuh udah 2 bulan guys gak pulang ke Jakarta gak pulang ke Indonesia Juli Agustus udah hampir 2 bulan karena sama Abbas Pori lagi pulang kampung jadi aku gak pilih flight terbang ke Jakarta cuma aku tuh kangen jadi aku insya Allah nanti bulan September aku usahain aku mau beat Jakarta aku pengen makan martabak manis pecen sama martabak telurnya kangen martabak itu ada kerupuknya gitu di dalam ini kerupuk atau apa nih rasa ayam jerit tuh rawit bingit ini kalau makan bingitnya doang dipakein topping kayak tahu atau bakso atau telur atau tambah nasi pas kalian buka itu ini geraknya kesini sumpah perih banget saking pedesnya ini better ini rasanya gurih tentu gurih MSG pedes sopasti ada sedikit kecut-kecutnya enak enak banget dimakan pas lagi musim hujan musim dingin atau apapun itu tambah topping-topping lainnya enak nih ya bikin 2 cup tambah jeruk nipis lemon tuh ini setengah 8 guys kayak macam begini matahari terbenamnya tuh nanti jam 9 jadi maghribnya jam 9 subuhnya jam 3 jadi yang puasa di Europe London semangat deh kalau kata yang nonton youtube ku ini suasananya macam di PUBG 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 kayak di games PUBG katanya apa itu PUBG aku juga gak tau apa tuh spiking water lucu banget ya ini biasanya merek minuman apa air minumku air botolku dimana di Riat aku baru tau ada spiking waternya yang kaleng gini air soda kalau gak tau spiking water yaudah air soda mudah kan air soda allah yaudah saya